Intro Selamat malam teman-teman semua Kita memperoleh informasi mengenai adanya dugaan pengiriman barang impor dari Singapura yang diindikasikan muatannya adalah MMA Kami memperoleh informasi intelijen bahwa ada dua kontainer yang berisi minuman mengandungi etik alkohol yang akan dimasukkan secara ilegal melalui Pabuan Tanjung Priok Dari informasi inilah kemudian Seksi Intelijen menugaskan petugas surveilan untuk memastikan dimana kapal tersebut sandar di Pabuan dimana membongkarnya dan dimana melakukan penimbunan barang-barang termasuk dua kontainer tersebut Kalau tidak ada pertanyaan teman-teman sekalian bisa langsung melakukan kegiatan sudah saya sampaikan tadi kemudian segera berkondensi dengan teman-teman yang ada di lapangan dan teman-teman yang ada di HypoScare untuk mengidentifikasi nanti kontainer-kontainer yang akan kita jadikan target untuk memastikan isi dari kontainer target kita ini Hari ini kita mendapatkan perintah dari atasan langsung untuk melakukan penelusuran lapangan terhadap kontainer yang dicurigai memuat minuman mengandung etil alkohol yang ilegal yang masuk ke Indonesia Kita sedang menuju ke lapangan untuk mengecek posisi kontainer tersebut dan setelah itu akan kita lakukan HycoScan terhadap pencitraan image dari kontainer tersebut Kita sekarang sudah di lapangan kontainer kita akan mengecek posisi kontainer yang diinformasikan kepada kita untuk nanti akan kita tinggalanjuti Pada saat kita mendapatkan nomor kontainer yang sudah kita target akan kita lakukan HycoScan untuk mendapatkan image dari isi kontainer tersebut Ya saya sudah di ini mas di posisi koordinat yang tadi tapi kontainernya udah nggak di sini sekarang ya Oh gitu? Oh sudah ditarik mas? Oh oke oke mas siap Saya siap 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 Saya meluncur ke sana sekarang Terima kasih mas ya Ya ternyata posisi kontainernya sudah ditarik ke HycoScan untuk mendapatkan gambar image dari HycoScan-nya Kita akan meluncur ke sana sekarang Begitu kita memastikan keberadaan kontainer tersebut posisinya di mana Kita menugaskan petugas surveillance untuk melakukan HycoScan Untuk memastikan apakah barang-barang yang berdasarkan informasi tadi berisi minuman mengandungi tiri alkohol Terima kasih mas Siap melihat hasil dari HycoScan yang kontainer yang sudah ditarik tadi mas? Oh ya nanti saya ambilkan dulu ya Ini untuk hasil analisis image yang pertama, untuk image yang kedua. Hasil analisisnya yang pertama ini kemasannya berbentuk box, tapi untuk yang kedua ada indikasi kemasannya berbentuk botol. Berdasarkan Heiko Scan, ternyata diketahui hanya satu kontainer yang berisi minuman mengandung eti alkohol. Dari hasil Heiko Scan ini kemudian kasih intelijen menugaskan analis untuk memastikan apakah barang-barang tersebut diberitahukan di dalam manifest. Ternyata di dalam manifestnya diberitahukan sebagai komoditi tekstil. Namun pada fisiknya ternyata kedapatan diindikasikan berdasarkan image Heiko Scan adalah minuman mengandung eti alkohol. Yuk, kemudian. Ijin melakukan, Pak, hasil indikasi, hasil Heiko indikasi yang kemarin dikit, Pak. Image-nya botol ini berarti? Iya, seperti botol, Pak. Beda sesuai dengan pembelitonnya. Iya, yang di PJ1-nya berarti bukan ini kan, MMA kan berarti? Iya, siap. Oke, kalau gitu segera bikin tim kecil untuk monitor pergerakannya ya? Siap, Pak. Untuk kita lihat selain dari sistem juga kita lihat di lapangan juga. Siap. Jadi jangan sampai dia tanpa pantauan kita pada saat pengeluarannya. Karena kita akan lakukan surveillance untuk kontainer ini. Ya, sudah pasti ini ada pelanggaran di sini. Sudah pasti. Karena dia perusahaan dengan hasil hasil-hasil berikat yang produksinya adalah bagian jadi. Oke, segera tindak lanjut ya. Siap, Pak. Nah, disinilah kasih intelijen menugaskan analis dan sekaligus survei untuk memantau pergerakan dokumennya maupun pergerakan kontainernya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi suratnya sudah disampaikan dan diterima oleh salah satu staff dari perusahaan. Selanjutnya kita akan menunggu surat balasan dari perusahaan. Namun hingga lebih dari 30 hari ternyata barang-barang tersebut tidak dilakukan pengurusan formalitas kepapianannya. Mengingat waktu sudah 30 hari sehingga kami menetapkan status barang tersebut sebagai barang tidak dikuasai. Terima kasih. 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 Terima kasih.